Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan menyampaikan kepada kita semua, khusus kepada masyarakat luas, bahwa terhitung hari ini, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan mengambil suatu kebijakan yang mungkin sedikit ekstrim, tetapi dengan tujuan bagaimana untuk meluruskan dan efisiensi khususnya pada pelaksanaan sistem perparkiran. Kita tahu selama ini yang sudah kita laksanakan dalam rangka efisiensi, ada dua sistem perparkiran di Kota Medan yaitu e-parking dan konvensional ataupun manual yang kedua-duanya kami anggap sampai dengan hari ini belum bisa berjalan secara maksimal. Ya mungkin itu kekurangan dari kami dari Dinas Perhubungan untuk itu, kami tidak pernah berhenti untuk terus berbenah. Sehingga mulai hari ini kami sampaikan bahwa khusus untuk lokasi-lokasi parkir yang masih menggunakan sistem konvensional ataupun tidak e-parking yang menggunakan masuk uang cash secara resmi, Kami atas nama pemerintah Kota Medan menyampaikan bahwa terhitung hari ini secara resmi kami nyatakan gratis secara keseluruhan. Jadi kami harapkan kerjasama dari masyarakat secara keseluruhan, jangan lagi ada dilakukan pembayaran parkir secara cash di lokasi-lokasi tertentu, khususnya di lokasi yang pelaksanaannya masih konvensional, karena pemerintah kota sudah mengambil langkah untuk menggratiskan. Begitulah pemerintah hari ini berpihak kepada masyarakat. Karena kami sudah mempertimbangkan, ternyata uang masyarakat yang masuk itu tidak sepenuhnya masuk ke PAD. Masih ada hal-hal lain, ada oknum, ada ini. Sehingga lebih bagus, tidak usah sama sekali. Yang kedua, pemerintah Kota Medan hanya hari ini menerima PAD dari sektor parkir yang dibayarkan melalui e-parking pada lokasi-lokasi yang sudah melalui e-parking, dan itu pun hanya melalui non-tunai. Jadi secara otomatis, mulai hari ini kesimpulan kita, sistem parking di Medan hanya ada sistem e-parking pada lokasi-lokasi yang sudah diberlakukan e-parking, dan itu hanya dengan pembayaran non-tunai. Apabila ada yang menerima uang cash, kami nyatakan itu adalah pungli. Pada lokasi-lokasi yang masih memperlakukan sistem konvensional ataupun manual, ataupun belum e-parking selama ini, dinyatakan mulai hari ini gratis. Berarti kalau mana kalah ada lagi pembayaran, kami nyatakan juga itu pungli. karena mulai hari ini juga SPT terhadap pengawas kami, BAD yang kami keluarkan, dan yang lain-lain itu sudah kami tarik secara keseluruhan. Mana kalah ada ditemukan menggunakan BAD yang lain, berarti itu adalah palsu. Mana kalah menyatakan SPT sudah tidak berlaku juga palsu. Mana kalah masih ada yang menyatakan Jukir di tempat-tempat yang konvensional tadi juga, itu adalah Jukir Liar. Pengutipannya juga adalah Liar. Nah, terhadap tindak lanjut ini, hari ini kami juga akan menantangani surat yang dipersiapkan. Setelah kompilisi pers ini, surat akan saya tanda tangani kepada pihak yang berwenang. Maksudnya tentunya instansi yang berwenang dalam penegakan hukum dalam konteks ini, yaitu pihak kepolisian. Kami akan menyampaikan hal ini, sehingga kami sangat mengharapkan bantuan dari pihak kepolisian mulai dari kores sampai polsek-prosek, kami akan bekerjasama terus, terhadap pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota ini. Artinya, tentunya mana kalah ada pungli yang kita kategorikan pungli tadi, langsung akan dilakukan tindakan secara tegas oleh pihak kepolisian. dan hal ini sudah hasil rapat yang dipimpin oleh Bapak Oli Kota Medan dan dihadiri oleh Forko Pindah, jadinya resmi. Tentang lokasi-lokasi yang mana yang sudah e-parking, di Kota Medan itu ada sebanyak 145 lokasi, yang mungkin tidak akan saya bacakan, mungkin terlalu banyak, tapi filenya ini kepada rekan-rekan media akan kami sampaikan. Tapi besar harapan kami, pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Kota Medan tentunya, mohon dengan sangat kerjasamanya, untuk benar-benar program ini bisa terlaksana, sehingga sistem perparkiran di Kota Medan juga nanti bisa berjalan, sebaik mungkin berpihak kepada masyarakat, tentunya harus benar-benar kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Jangan lagi lakukan pembayaran secara cash. Nah, apabila dia lokasi e-parking, bayarlah secara untunai. Apabila dia lokasi konvensional yang belum e-parking, jangan dilakukan pembayaran. Kalau ada okunop yang meminta, silakan laporkan ke pihak kepolisian terdekat, ataupun ke petugas kami, atau ambil videonya, video akan nyatakan saat mulai itu menjadi bukti bagi pendegak hukum. Ini kebijakan ini akan kita akan lakukan, mungkin beberapa bulan ke depan, nanti kita evaluasi hasilnya, seperti apa. Yang nyata, pemerintah Kota Medan hari ini mengambil kebijakan cukuris ini, adalah sebagai bukti keberpihakan kepada masyarakat. Lebih bagus masyarakat itu tidak bisa bayar daripada hasil pembayarannya bergulir kepada okun-okun tertentu yang tidak jelas.